Alam Neter Su Yun tidak tahu alam macam apa ini, tapi berdasarkan reaksi orang-orang ini, dia bisa menebak bahwa alam neter adalah alam khusus yang berbeda dari alam segudang. Sungai Styx menghubungkan alam iblis sejati dan alam neter, namun sungai khusus ini jarang disebutkan oleh penggarap iblis, apalagi mendekatinya. Itu seperti area terlarang, menyebabkan banyak penggarap iblis menjadi sangat takut. Su Yun masih samar-samar mengingat kerangka di samping sungai Styx. Meskipun dia tidak mengerti banyak tentang alam neter, dia tahu bahwa karena pemimpin sekte iblis sejati berani mencari perlindungan di sana, maka pasti ada tempat yang bisa menampung penggarap iblis. Karena pemimpin sekte sudah siap, maka Su Yun bisa tenang. Jika aku sudah memutuskan, pemimpin sekte, Raja Iblis, aku akan pergi dan bersiap. Saat dia berbicara, dia berbalik dan lari. Su Yun melihat ke arah oktagon Anisid yang akan berangkat, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin sekte, Su Yun akan pergi dulu. Jangan terburu-buru pergi, Su Yun, ada yang ingin kukatakan padamu. Namun, pemimpin sekte membuka mulutnya dan meninggalkan Su Yun. Su Yun bingung, apakah pemimpin sekte punya hal lain yang ingin dikatakan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Pemimpin sekte iblis sejati ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Raja Iblis, apakah kamu masih tahu apa yang kamu lakukan saat ini? Apa yang sedang aku lakukan sekarang? Su Yun kaget, dia tidak mengerti, tapi saat dia tenang dan memikirkannya, dia sepertinya bingung. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara rendah, ini hanya untuk menemukan jalan keluar ke alam iblis sejati. Benar-benar, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Apakah kamu lupa niat awalmu? Hati yang asli. Iya, sejak awal, apakah kamu benar-benar hanya mencoba melindungi alam iblis sejati? Pemimpin sekte iblis sejati sepertinya menatap Su Yun, dan suaranya menjadi sangat serius. Su Yun, kamu harus tahu bahwa sejak awal, kamu bukanlah seseorang dari alam iblis, dan darah di tubuhmu tidak sesuatu yang kamu miliki sejak lahir. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Meski begitu, tidak peduli apapun, kamu sekarang adalah anggota alam iblis. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai hubungan, dan faktanya, semua orang di sekte iblis sejati menghargai hubungan. Su Yun, aku telah melatih semuanya. Hari ini, dan sebenarnya, saya juga berharap di depan para pejuang kuat di alam iblis sejati, saya dapat bertahan melawan mereka dan menyelesaikannya. Segala sesuatu di sekte akan ditangani oleh Anda dan Oktagon Anisid, saya juga sangat nyaman, kamu pasti masih ingat Changgu dan Yin Mo, kan? Namun, kalian harus tahu kalau di sekte iblis sejati dan bahkan di alam iblis sejati, mustahil kedua iblis besar ini dikenang oleh para abadi. Ada juga banyak penggarap iblis yang akan mereka ingat secara mendalam. Mendengar itu, Su Yun sedikit terkejut, dan mau tidak mau berpikir dalam-dalam. Memang benar, niat awalnya adalah untuk melindungi, tapi tidak hanya untuk melindungi sekte iblis sejati, yang ingin dia lindungi adalah segala sesuatu yang layak dilindungi. Apakah itu karena tindakannya saat ini di dunia abadi atau keinginannya untuk terus meningkatkan kultifasinya, bukankah itu semua demi ini? Saya mengerti. Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pemimpin sekte iblis sejati mengucapkan kata-kata ini kepadanya, tidak peduli apa alasannya, Su Yun harus mendengarkan kata-kata ini. Meskipun kita harus mundur sementara ke dunia bawah karena dunia abadi, tapi Raja Iblis, kamu harus tahu bahwa alam iblis sejati kita tidak takut dengan dunia abadi. Meskipun kita memang sedang mengalami kemunduran sekarang, unta kurus masih lebih besar. Daripada seekor kuda. Jika tiba suatu hari ketika kita mencapai titik di mana kita tidak punya pilihan selain bertarung dengan orang-orang di dunia abadi, aku harap kamu dapat segera kembali dari dunia abadi. Mengapa kamu kembali? Kamu, kamu tidak akan pernah bertarung sendirian. Setelah sosok buram itu selesai berbicara, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun diam-diam melihat ke belakang tirai hitam pekat. Setelah beberapa lama, dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Titik. Titik. Di aula besar yang seluruhnya terbuat dari batu giok putih, ada beberapa sosok merangkak di tanah. Di atas aula besar, ada sesosok tubuh dengan tangan di belakang punggung, menatap tajam ke arah orang-orang di bawah. Meski aula besar tampak mewah, namun dekorasinya tidak banyak. Di kiri dan kanan ada dua patung kilin besar, dan di dinding belakang, ada relief yang diukir dengan peraturan pengadilan abadi. Pria dengan tangan terlipat di belakang punggungnya mengenakan jubah kuning ke abu-abuan. Jubahnya sangat ketat, dan tidak banyak pola yang mencolok. Dia mengenakan mahkota hitam di kepalanya, dan ada tanda persegi di pinggangnya. Bersama dengan wajahnya yang persegi, dia memberikan penampilan yang sangat tegak, tapi dia tidak memiliki sikap abadi. Suara marah keluar dari mulutnya. Apa katamu, ada penggarap iblis yang menyelinap ke dunia abadi saya, dan Yuan tianya mati di tangan penggarap iblis ini. Baik tuanku. Luo Wuling berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, tidak hanya Tuan Yuan, menurut utusan gerbang kekaisaran, Tuan Longjing, utusan ruang waktu, yang diterima Tuan Kongling permintaan bantuan Tuan Yuan, dan dengan bantuan Tuan Longjing, dia membawa orang ke lokasi Tuan Yuan untuk memberikan dukungan, tetapi setelah itu, tidak ada kabar tentang dia, dan dia tidak dapat dihubungi. Saya khawatir dia juga dirugikan. Sekelompok bajingan. Zunli menjadi marah, dan amarahnya melambung ke langit. Orang-orang di bawah buru-buru menundukkan kepala lagi. Tuanku, harap tenang. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Para petinggi hanya memanggilku untuk rapat singkat selama tujuh hari, dan setelah rapat berakhir. Aku sudah kehilangan dua utusan. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada atasan? Dan tidak baik kalau ada yang mati. Tapi utusan ruang waktu dan utusan takdir mati. Tahukah kamu betapa pentingnya kedua orang ini bagiku? Apakah kamu mengerti? Zunli sangat marah hingga dia ingin lari dari atas dan menendang orang-orang ini beberapa kali. Orang-orang di bawah tidak berani bersuara. Faktanya, mereka juga memahami bahwa meskipun pengadilan abadi itu besar, hanya sedikit orang yang mengetahui teknik ruang waktu dan utusan takdir. Zunli adalah pejabat pengadilan abadi peringkat keempat, dan alasan mengapa ia dapat menempatkan dirinya di pengadilan abadi sebagian besar karena dua utusan di bawahnya, Kong Ling dan Yuan Tianya. Tanpa dua orang ini, dia tidak akan bisa begitu sukses di antara para pejabat pengadilan abadi peringkat keempat. Tapi sekarang setelah dua orang meninggal, tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Zunli mengambil dua langkah ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat cemas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Mengapa Yuan Tianya terlibat dalam hal ini? Pembunuhan Dewa Langit Empat Laut seharusnya menjadi penyebab insiden Sekte Peerless. Dia mengatakan bahwa jika gunung abadi berkabut dan Sekte Abadi lainnya berkonflik dengan Istana Kekaisaran Jingyu, orang itu akan muncul. Bawahan ini juga ingin membawa dalang ini ke pengadilan, jadi saya pergi meminta Lord Yuan membantu saya dalam ramalan, untuk mengetahui apakah orang itu akan bergerak, dan di mana dia akan bergerak. Tanpa diduga, setelah Lord Yuan meramal, dia berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Bawahan ini percaya pada kekuatan Tuan Yuan, jadi saya tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu bahwa dalang sebenarnya berasal dari dunia iblis sejati. Dia mengatakan bahwa jika gunung abadi berkabut dan Sekte Abadi lainnya berkonflik dengan Istana Kekaisaran Jingyu, orang itu akan muncul. Bawahan ini juga ingin membawa dalang ini ke pengadilan, jadi saya pergi meminta Lord Yuan membantu saya dalam ramalan, untuk mengetahui apakah orang itu akan bergerak, dan di mana dia akan bergerak. Tanpa diduga, setelah Lord Yuan meramal, dia berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Bawahan ini percaya pada kekuatan Tuan Yuan, jadi saya tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu bahwa dalang sebenarnya berasal dari dunia iblis sejati. Dia mengatakan bahwa jika gunung abadi berkabut dan Sekte Abadi lainnya berkonflik dengan Istana Kekaisaran Jingyu, orang itu akan muncul. Bawahan ini juga ingin membawa dalang ini ke pengadilan, jadi saya pergi meminta Lord Yuan membantu saya dalam ramalan, untuk mengetahui apakah orang itu akan bergerak, dan di mana dia akan bergerak. Tanpa diduga, setelah Lord Yuan meramal, dia berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Bawahan ini percaya pada kekuatan Tuan Yuan, jadi saya tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu bahwa dalang sebenarnya berasal dari dunia iblis sejati. Setelah Lord Yuan meramal, dia berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Bawahan ini percaya pada kekuatan Tuan Yuan, jadi saya tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu bahwa dalang sebenarnya berasal dari dunia iblis sejati. Setelah Lord Yuan meramal, dia berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Bawahan ini percaya pada kekuatan Tuan Yuan, jadi saya tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu bahwa dalang sebenarnya berasal dari dunia iblis sejati. Luo Wuling menundukkan kepalanya lagi dan berteriak, Kali ini, semua kejahatan disebabkan oleh bawahan ini, Tolong hukum saya. Mendengar itu, wajah Zunli menjadi gelisah, bola matanya berputar beberapa kali, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena masalah ini melibatkan alam iblis sejati, maka sifatnya berbeda. Tapi, jika Yuan Tianya dan Kong Ling benar-benar dirugikan oleh orang-orang dari alam iblis sejati, lalu, seberapa kuatka orang yang melukai mereka. Alam iblis sejati saat ini hanyalah sekelompok masa, beberapa makhluk abadi dapat menghancurkannya, bagaimana mereka bisa membantai begitu banyak orang dari pengadilan abadi. Jika masalah ini disebarluaskan, apakah menurut Anda para petinggi akan mempercayainya? Ini. Apakah kamu sudah menemukan mayat keduanya? Tidak. Apakah penggarap iblis itu meninggalkan jejak? Ini, selain ki iblis, tidak ada yang lain. Iblis ki. Setelah sekian lama, saya khawatir hampir menguap. Orang biasa tidak akan dapat menemukan apapun. Zunli menggelengkan kepalanya, dan bertanya, lalu, apakah ada yang menyaksikannya? Uh, ini, ini. Melihat ekspresi Luo Wuling yang tidak bisa berkata-kata, mata Zunli membelalak, dan dia berkata dengan marah, mungkinkah tidak ada orang yang hidup? Ya, ya, Tuan, Luo Wuling berkata tanpa daya. Tidak ada orang, tidak ada mayat, dan sekarang bahkan tidak ada bau. Semua ini hanya cerita dari sisimu, bagaimana aku harus melaporkannya ke atasan. Ada jutaan makhluk abadi yang menyaksikan ki iblis, itu tidak mungkin salah. Luo Wuling buru-buru berkata, Menurutku kamu tidak berani berbohong padaku. Zunli jelas tidak ingin melihat kelompok orang ini lagi, dia langsung turun, menendang orang-orang di sampingnya, dan berjalan menuju pintu, tidak lupa mendengus, Tuan ini akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Sekarang, akan ada orang khusus untuk menyelidiki tempat kejadian, jika memang ada keberadaan penggarap iblis, maka masalah ini akan mudah diselesaikan, jika tidak ada aura penggarap iblis, maka Anda kurang beruntung, dan saya aku juga kurang beruntung. Jika kita pergi sekarang, aku khawatir ki iblis tidak akan ada lagi. Pengadilan abadi memiliki banyak metode, bahkan jika itu terjadi seratus atau seribu tahun yang lalu, selama kita menggunakan beberapa metode, kita akan dapat melihat satu atau dua hal. Maka tidak perlu khawatir, Wu Ling berani menggunakan kepalanya untuk menjamin bahwa memang ada kemunculan sang penggarap iblis. Saya harap begitu. Mata Zunli dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu memang perbuatan penggarap iblis, maka, sampah dari alam iblis sejati tidak perlu terus tinggal di dunia ini. Di dunia ini, memiliki makhluk abadi saja sudah cukup, mengapa kita membutuhkan keberadaan spesies kotor seperti penggarap iblis? Setelah mengatakan itu, dia mendengus dan berjalan keluar pintu. 1087 Jika tidak, jika orang-orang di dunia abadi merasakannya, mereka pasti akan melancarkan serangan ke alam iblis sejati terlebih dahulu. Mereka tidak berani bertindak gegabu, karena mereka tidak yakin seberapa besar kekuatan yang dimiliki alam iblis sejati. Yuan Tianya dan Kong Ling, yang merupakan utusan dari pengadilan abadi langkah kelima, telah meninggal, bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah kembali ke sekte pencarian abadi, Su Yun segera memanggil Su Li Uluo dan bertanya kepadanya tentang situasi pengadilan abadi saat ini. Faktanya, tidak hanya pengadilan abadi, seluruh dunia abadi juga harus memperhatikan masalah kemunculan kembali penggarap iblis di dunia abadi. Pengadilan abadi tidak akan memperlakukannya sebagai rahasia, terlebih lagi, pengadilan abadi bukanlah hanya satu orang yang mengetahui berita ini. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, masalah ini akan menyebar ke seluruh dunia abadi, dan sejumlah besar makhluk abadi akan meminta pengadilan abadi untuk menuju ke alam iblis sejati. Bagaimanapun, meskipun alam iblis sejati lemah, sumber dayanya sangat melimpah, dan itu seperti sepotong daging berlemak. Di masa lalu, karena aturan yang ditetapkan oleh pengadilan abadi, mereka tidak bisa begitu saja memasuki alam segudang, tapi sekarang orang-orang dari alam iblis sejati telah memprovokasi orang-orang di dunia abadi. Su Yun mengetahui hal ini, jadi dia menyuruh oktagon anisit membuat persiapan dan membawa orang-orangnya untuk mengungsi. Dia bisa saja menyerahkan sumber dayanya, tapi dia harus melindunginya. Di dalam lahan budidaya sekte pencarian abadi. Setelah Su Yun mengatur napasnya, dia mengeluarkan pil dari kantong luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu per satu. Meski semuanya sudah tenang, masih banyak bahaya yang tersembunyi. Su Yun mengerti bahwa jalan di depannya akan jauh lebih berbahaya dari yang dia duga. Saudaraku, kenapa kamu memanggilku begitu mendesak? Saat itu, suara Su Li Uluo tiba-tiba terdengar dari luar lahan budidaya. Masuk dan bicara. Su Yun berseru. Iya. Saat Su Li Uluo berbicara, Su Aner dengan lembut membuka pintu dan berjalan masuk. Dia dengan anggun berdiri di depan Su Yun dan membungkuk sedikit. Bibir cerinya terbuka, kakak, apakah kamu punya pesanan? Oh, aku hanya ingin bertanya tentang masalah terkini di pengadilan abadi. Su Yun memandang Su Li Uluo dan berkata, setelah kembali dari alam iblis sejati, saya telah berkultivasi secara tertutup selama puluhan hari. Saya ingin tahu apakah pengadilan abadi punya rencana baru-baru ini. Pengadilan abadi telah mengeluarkan dekret, dalam waktu dekat, mereka akan dimusnahkan di alam iblis sejati, dan orang-orang dari berbagai sekte abadi telah merespons. Tetapi pengadilan abadi telah membatasi jumlah orang, hanya membutuhkan 30 sekte abadi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan setiap sekte abadi hanya dapat mengirim 3.000 orang. Saat ini, untuk memperjuangkan tempat, berbagai sekte abadi terus mengirimkan hadiah ke pengadilan abadi, dan setelah kuota dikonfirmasi. Mereka mungkin secara resmi mulai menyerang alam iblis sejati. Oh! Ekspresi Suyun berubah dingin, dan mendengus, pada akhirnya, orang-orang di dunia abadi masih tidak menempatkan alam iblis sejati di mata mereka. Di mata mereka, alam iblis sejati hanyalah sepotong kue, dan mereka sebenarnya ingin memperjuangkan hak untuk menyerang. Kaka adalah raja iblis dari alam iblis sejati, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Tidak perlu berurusan dengan mereka. Saya telah memerintahkan sekte iblis sejati untuk memimpin sebagian besar penggarap iblis mundur. Itu bagus. Meskipun kita telah disergap, orang-orang dari istana abadi masih belum mengetahui siapa kita. Kita masih dalam kegelapan, sementara mereka berada dalam terang. Akan lebih mudah bagi kita, untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Itu benar. Suyun menganggukkan kepalanya, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dan dia tiba-tiba berdiri, benar, kita berada dalam kegelapan, mereka dalam terang, jika kita benar-benar ingin melakukan sesuatu, itu akan jauh lebih mudah. Liu Luo, kamu benar. Su Liu Luo terkejut, dia tidak mengerti mengapa Suyun bereaksi begitu besar, dia memiringkan leher putihnya dan bertanya, kakak, ada apa? Mata Suyun berayun, dia mulai berpikir, setelah beberapa saat, dia berkata, Liu Luo, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita juga berpartisipasi dalam pemilihan untuk menyerang alam iblis sejati? Su Liu Luo tertegun, dia jelas tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Suyun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, meskipun orang-orang dari alam iblis sejati menyerang orang-orang di pengadilan abadi, tidak ada keraguan tentang kekuatan pengadilan abadi, dan orang-orang di pengadilan abadi tidak akan berpikir bahwa alam iblis sejati saat ini dapat melawan alam abadi. Jika saudara laki-laki sudah menjadi sasaran mereka, tetapi mereka tidak mengetahui identitas saudara laki-lakinya, menurut pemikiran Liu Luo, mereka mungkin berpikir bahwa saudara laki-laki itu akan terus mengikuti tindakannya sebelumnya pada saat kritis dan peluncuran ini. Serangan diam-diam terhadap sekte abadi yang berpartisipasi dalam serangan di alam iblis sejati, tetapi mereka tidak akan pernah mengira bahwa saudara itu benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam masalah ini dan bertindak bersama dengan mereka. Tujuannya secara alami sangat sederhana. Orang-orang ini bertarung dan bersekongkol satu sama lain demi menyerang alam iblis sejati. Konflik di antara mereka sebenarnya sangat tajam. Jika kita menyelinap masuk dan sedikit memprovokasi mereka, saya khawatir bahwa akan ada sedikit keterasingan antara sekte abadi dan pengadilan abadi, dan pada saat itu, ketika mereka mulai bertarung di antara mereka sendiri, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Mendengar itu, Su Liu Luo mengangguk, Saudaraku, apakah kamu berencana pergi sendiri? Tidak, tidak ada satupun penggarap iblis yang bisa pergi kali ini. Lagipula, ada orang-orang dari pengadilan abadi yang mengikuti kita. Jika seorang penggarap iblis menyelinap masuk, mereka mungkin dapat melihat melalui kita. Saya berencana untuk membiarkan Qin Qianlong memimpin sebagian elit Aula Naga tersembunyi untuk memperjuangkannya, dengan beberapa sekte abadi bekerja sama, seharusnya tidak sulit untuk memperjuangkan tempat, meskipun Qin Qianlong adalah abadi, tetapi dia sudah berada di posisi yang sama. Perahu sepertiku, dia tidak akan mengkhianatiku, jadi kali ini, aku akan membiarkan Qin Qianlong melakukan ini. Qin Qianlong tidak dikendalikan oleh pil pengendali jantung, jika dia mengkhianatimu, apa yang harus kami lakukan? Liu Luo masih berpikir akan lebih tepat mengirim kaitian. Su Liu Luo berkata dengan cemas. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya, kaitian tidak diperlukan. Pertama-tama, kematian Empyrean Empat Lautan, masih belum ada hasil. Kaitian saat ini adalah diaken dari delapan harmoni sekte. Dia adalah sebenarnya mendapat banyak perhatian dari orang-orang di pengadilan abadi. Jika dia berpartisipasi dalam masalah ini saat ini, saya khawatir pengadilan abadi akan menyelidiki lebih dalam lagi. Lagipula, pemimpin sekte sudah mati. Dia seharusnya sibuk dengan urusan internal sekte, bagaimana dia bisa punya waktu untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Selain itu, selama operasi sebelumnya, kaitian juga telah mengerahkan sebagian elit dari delapan harmoni sekte untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Berita ini telah bocor, dan situasi delapan harmoni sekte saat ini tidak baik. Selama periode waktu ini, kaitian harus tetap bersikap rendah hati untuk menghilangkan keraguan dari pengadilan abadi dan makhluk abadi lainnya, jadi kali ini, dia tidak dapat memilih kaitian. Kemudian, Liu Luo, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Su Yun sedikit tersenyum, sebenarnya, dalam hati Qin Qianlon, saya tidak hanya dapat memberinya banyak manfaat yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu, saya juga dapat mewakili kekuatan absolut, karena terlepas dari apakah itu melawan atau tidak. For Seas Empyrean atau melawan orang-orang di pengadilan abadi, saya selalu secara langsung mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis untuk melawan mereka, mereka memiliki konsep kekuatan saya yang samar dan tidak diketahui, dan mereka masih berpikir bahwa sayalah orangnya. Yang membunuh Yuan Tianya dan Kong Ling. Dalam hati mereka, saya setara dengan dewa, bagaimana mereka berani dengan mudah mengkhianati orang sekuat itu. Mendengar itu, Su Liu Luo menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Nanti, saya akan memberitahu Qin Qianlon dan mendiskusikan masalah ini dengannya. Liu Luo, Anda harus terus memantau situasi di pengadilan abadi. Jika ada pergerakan, Anda harus melaporkannya kepada saya tepat waktu. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan memperingatkan orang-orang dari pengadilan abadi. Mem, itu bagus. Tapi, Liu Luo, siapa sebenarnya yang kamu kirim untuk menyelinap ke pengadilan abadi? Apakah ini dapat diandalkan? Dapat diandalkan. Su Liu Luo bergumam pelan, tapi tidak mengatakan siapa orang itu. Melihat dia tidak mengatakan apapun, Su Yun tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu memejamkan mata dan bermeditasi lagi. Saudaraku, apakah kamu akan berkultivasi? Ya, saya baru saja menelan beberapa pil, dan baru-baru ini, saya merasa kekuatan abadi di tubuh saya sedikit gelisah. Setelah bertukar pukulan dengan ahli seperti Yuan Tianya dan Kong Ling, saya mendapatkan cukup banyak wawasan. Saya akan mencoba untuk bermeditasi sebentar dan melihat apakah saya dapat memperoleh sesuatu. Jadi begitu, maka Liu Luo tidak akan mengganggu saudaranya lagi. Liu Luo akan pergi dulu. Su Liu Luo mengangguk sedikit, lalu membungkuk pada Su Yun dan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, sebuah suara datang dari luar tempat latihan, tapi itu hanya beberapa langkah kaki ringan, yang cukup teratur. Mendengar itu, alis Su Liu Luo bergerak-gerak, lalu berkata kepada Su Yun, kakak, mohon tunggu sebentar. Karena itu, Su Liu Luo dengan cepat keluar dari tempat latihan. Namun tidak lama kemudian, dia kembali. Ketika dia kembali, wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan. Su Yun merasakan ada yang tidak beres dengan Su Liu Luo, dan langsung bertanya, Liu Luo, apa yang terjadi? Su Liu Luo berpikir sejenak, lalu berkata, putusan Lin Yu Jing telah diberikan. Bagaimana pengadilan abadi menanganinya? Ini, aku baru saja menerima kabar bahwa Lin Yu Jing tidak memiliki cukup bukti untuk menentukan bahwa dia adalah pembunuh penguasa langit empat laut. Pengadilan abadi mengumumumkan bahwa dia tidak bersalah dan mengizinkannya kembali ke Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Apa? Wajah Su Yun menjadi gelap, mungkinkah semua bukti dan saksi yang dengan susah payah aku buat ditolak oleh pengadilan abadi? Saya tidak tahu tentang ini, tapi Lin Yu Jing bukan orang biasa, dia memiliki beberapa koneksi di pengadilan abadi. Sebenarnya, dia dibebaskan, Liu Luo tidak terkejut, tapi satu-satunya hal yang mengejutkan Liu Luo adalah. Apa itu? Ya, pengadilan abadi telah membentuk tim untuk menangani kasus ini. Mendengar itu, Su Yun menjadi bingung, bukankah pengadilan abadi sudah memulai penyelidikannya sejak lama? Tidak, kakak, penyelidikan kali ini mungkin berbeda dari sebelumnya. Kali ini, secara khusus ditujukan pada Sekte 8 Harmony. Dengan kata lain, pengadilan abadi telah mengalihkan target penyelidikan mereka dari Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan ke Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Sekte 8 Harmony, dikatakan bahwa kelompok ini telah menuju ke Sekte 8 Harmony. Su Liu Luo berkata dengan lembut. Mendengar itu, jantung Su Yun tiba-tiba melonjak. Langsung menuju ke 8 Harmony Sekte untuk menyelidikinya. Selain langit, siapa lagi yang bisa menjadi target utama penyelidikan ini? Semua orang tahu metode pengadilan abadi, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat menemukan apapun. 1088 Di Aula Sekte Pencarian Abadi, Wei Ming, Si Yang Yang, dan Xing Bai berkumpul. Setan bulat itu masih menangani beberapa masalah dan tidak hadir. Su Liu Luo diam-diam berdiri di samping Su Yun, yang duduk di atas, bibir cerinya sedikit terbuka, seolah dia sedang mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, orang-orang yang duduk di kedua sisi terdiam. Setelah sekian lama, seseorang angkat bicara. Seni agung yang sangat indah terkenal di dunia abadi dan ditakuti oleh semua orang. Jika pengadilan abadi memiliki seni ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjalankan tugas resminya. Namun, pengadilan abadi selalu acuh-ta'acuh terhadap seni agung-seni indah dari seni indah agung kita. Ini bukan karena mereka tidak tertarik padanya, tetapi karena beberapa ahli yang mengembangkan seni indah agung telah mengabdi di pengadilan abadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya khawatir itu alasannya mengapa Lin Yu Jing bisa membersihkan namanya begitu cepat adalah karena seni ini. Kalau tidak, bagaimana pengadilan abadi bisa secara langsung menentukan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan penguasa langit empat laut. Wei Ming, yang duduk di sebelah kanan, berkata, Meskipun kamu mengatakan itu, bagaimana Lin Yu Jing bisa membiarkan orang-orang di pengadilan abadi melihat apa yang dia pikirkan? Kita harus tahu bahwa mereka juga telah melakukan banyak hal yang memalukan. Dia tidak akan pernah membiarkan pengadilan abadi melakukan ini. Xing Bai bertanya. Dia sudah berada di pengadilan abadi, bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Tapi dia benar-benar bisa memaksa kita mati. Wei Ming menggelengkan kepalanya, Meskipun Istana Kaisar Jingyu tidak berarti apa-apa bagi pengadilan abadi, tetapi jika Lin Yu Jing mati di Istana Kaisar Jingyu, dampaknya akan berbeda. Pengadilan abadi adalah tempat yang memperhatikan keadilan dan aturan abadi. Jika Lin Yu Jing mati di sana, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tantangan berat terhadap keadilan yang selalu dijunjung oleh pengadilan abadi. Bagaimana dengan Lin Yu Jing? Mari kita kesampingkan ini dulu. Yang ingin saya diskusikan dengan semua orang sekarang adalah tentang kaitian. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja menerima berita bahwa pengadilan abadi telah mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki masalah kematian penguasa langit empat laut. Kaitian bukan tandingan pengadilan abadi, saya khawatir bahwa dia akan mengungkapkan dirinya kali ini. Oleh karena itu, saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menyatakan pendiriannya. Semua orang sudah senasib dengan Su Yun. Terlepas dari apakah mereka bisa mendapatkan pil pengontrol jantung atau tidak, mereka secara alami akan berpihak pada Su Yun. Terlebih lagi, Su Yun tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Meskipun aku sudah memberitahu kaitian tentang hal ini, dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun saat ini. Baik itu basis kultivasi atau sarana, dia bukan tandingan pengadilan abadi. Jika orang-orang dari pengadilan abadi benar-benar tiba di delapan unity gate, saya khawatir kaitian akan jatuh ke posisi pasif. Menurut Anda bagaimana kita harus mengatasi kesulitan ini? Su Yun menatap kerumunan itu dan bertanya dengan serius. Siang yang menghela nafas, karena orang-orang di pengadilan abadi telah mempersiapkan hal ini secara khusus, itu berarti mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Pemahaman Tuan Qin tentang pengadilan abadi lebih tinggi dari kita, tapi saat ini, dia sedang menghadapi serangan terhadap alam iblis sejati, jadi aku khawatir dia tidak punya waktu. Tuan Ku, menurut pendapat saya, mengapa kita tidak mengirim sekelompok elit untuk mencegat orang-orang dari pengadilan abadi dan membunuh mereka? Kata Sing Bai. Surga. Mendengar itu, Su Yun mau tidak mau memelototinya, mengapa kamu tidak membiarkan kaitian melakukan penyergapan di pintu delapan dan membunuh orang-orang ini? Ini akan menyelamatkan kita dari kesulitan menemukannya di tengah jalan. Bukankah lebih mudah membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap? Ini, Sing Bai kehilangan kata-kata. Selanjutnya, jika kita membunuhnya, kita akan mengaku tanpa didesak. Kemudian, pengadilan abadi tidak akan repot-repot menyelidiki kaitian lagi. Sebaliknya, mereka hanya akan menangkapnya dan menggunakan seni indah agung. Dengan begitu, kita akan terekspos sepenuhnya. Tetapi jika kita tidak melakukan itu, kita akan tetap terekspos. Jangan impulsif. Kita masih bisa bertindak tanpa malu-malu sekarang. Meskipun orang-orang dari pengadilan abadi telah menguasai seni naga yang sangat indah, mereka tidak dapat menggunakannya dengan penyakit. Jika tidak, itu akan sangat merusak reputasi mereka. Saya tidak, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan betapa takutnya orang-orang di pengadilan abadi terhadap seni naga yang sangat indah, bukan? Jadi kita masih punya waktu. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu, semua orang terdiam. Setelah sekian lama. Tuanku, sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan krisis ini. Iblis bulat yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Dia jarang berbicara dan diam-diam mendengarkan Su Yun dan orang lain yang bertanggung jawab atas sekte abadi. Mendengar kata-kata iblis bulat itu, semua orang menoleh ke arahnya. Wajah iblis bundar yang agak tua ditutupi dengan filter tebal. Elder Yuan Mo, silakan mengutarakan pendapatmu. Kata Su Yun. Setan bundar itu ragu-ragu sejenak, lalu berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, jika Anda merasa masalah kaitian terlalu merepotkan, Anda hanya perlu menghapus kaitian. Menghapus. Su Yun mengerutkan kening. Semua orang juga khawatir. Kaitian telah meminum pil pengontrol jantung yang diberikan guru kepadanya, jadi membunuhnya dapat dikatakan sebagai tugas yang mudah. Selama guru mau, dia dapat dihapus sekarang. Dengan cara ini, tidak akan ada bukti, dan bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi pergi ke pintu delapan, itu akan sia-sia. Kata iblis bundar dengan ekspresi serius. Dengan mengatakan itu, ekspresi orang-orang di sekitarnya semuanya berubah, mereka segera menoleh dan menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar. Metode iblis bulat memang bisa dilakukan. Jika Su Yun ingin membunuh kaitian, dapat dikatakan dia hanya membutuhkan satu pemikiran. Setelah kaitian meninggal, tidak peduli seberapa kuat orang-orang di pengadilan abadi, mereka tidak akan bisa mengeluarkan apapun dari mulut kaitian. Ketika pil pengendali jantung mulai berlaku, bahkan jiwa pun akan hancur. Apalagi yang bisa dilakukan seseorang tanpa jiwa. Su Yun terdiam. Tidak ada yang berani bersuara, dan hanya menatap Su Yun dengan tenang. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada yang serius, ada yang gugup, ada yang cemas, dan ada yang bingung. Su Yun mengerti apa yang mereka pikirkan. Saat ini, kaitian masih di bawah kendali pil pengendali jantung, tetapi ternyata tidak. Namun, mereka semua telah melangkahi kaitian. Jika mereka mengorbankan kaitian sekarang, itu pasti akan menyebabkan para pemimpin sekte abadi merasa kecewa. Metode ini tidak akan berhasil. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, iblis bulat itu tidak berkata apa-apa. Dia menangkupkan tinjunya dan duduk. Dia tidak terus membujuk Su Yun, dia juga tidak mengungkapkan pendapat apapun. Ketika orang lain melihat ini, mereka semua menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Saya tidak bisa membunuh kaitian untuk saat ini. Meskipun dia terpaksa mengikuti saya saat itu, karena dia adalah laki-laki saya, saya harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Mungkin kaitian memang akan mengungkap identitas kami, tetapi banyak hal belum terjadi. Belum mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Su Yun menatap Sing Bai, Siang Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan suara berat, tentu saja, saya harus bertanggung jawab atas kehidupan kaitian, dan saya juga harus bertanggung jawab atas hidup Anda. Jika semuanya benar-benar tercapai titik tidak bisa kembali, maka aku hanya bisa memilih untuk mengorbankan dia. Kalau tidak, jika dia mengungkapkan kita, aku khawatir aku tidak hanya akan diburu oleh pengadilan abadi, semua orang di sini tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang mengungkapkan ekspresi heran, mereka mungkin tidak menyangka Su Yun akan mengatakan itu. Wei Ming berdiri lagi dan berkata, karena kita tidak dapat membunuh kaitian untuk saat ini, maka guru, kita hanya memiliki satu metode tersisa. Metode apa? Cepat suruh kaitian meninggalkan Sekte 8 Harmony. Menggunakan masalah sekte sebagai alasan, biarkan dia menghindari orang-orang di pengadilan abadi, dan tunda selama mungkin. Selain itu, metode pengadilan abadi sangat kuat, dan kemanapun kaitian melarikan diri, dia akan ditemukan oleh mereka. Terlebih lagi, jika dia melarikan diri, itu berarti dia memiliki hati nurani yang bersalah. Pengadilan abadi hanya sedang menyelidiki saat ini, tetapi jika kita melakukan ini, itu tidak akan menjadi penyelidikan, tetapi akan mengunci kaitian sebagai tersangka. Wei Ming terdiam, dia duduk dan tidak berbicara. Su Yun berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, pada saat kritis ini, kita tidak bisa gegabuh, dan kaitian juga tidak bisa gegabuh. Tindakan abnormal apapun hanya akan membuat orang-orang di pengadilan abadi semakin curiga, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Buat pengadilan abadi menghilangkan kecurigaan mereka dan menyerah pada penyelidikan mereka terhadap kaitian. Mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat Su Yun. Semuanya, ikut aku ke delapan harmoni sekte. Tuhan, apa yang kamu lakukan? Pembunuhan kaitian, kata Su Yun. Saat suaranya memudar, semua orang yang hadir terkejut, tapi dengan sangat cepat, semua orang menyadari, dan memahami maksud Su Yun. Karena orang-orang dari pengadilan abadi mencurigai kaitian, maka secara langsung mengalihkan target orang-orang dari pengadilan abadi adalah pilihan terbaik. Tuan, berapa banyak orang yang akan pergi? Beberapa dari kita sudah cukup. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, saat itu, aku menciptakan ilusi bahwa istana kekaisaran Jing Yu telah mengirim ahli untuk membunuh Empyrean Empat Laut. Tidak perlu banyak orang, tapi mereka pasti ahli, Yuan Mo, besiaplah beberapa barang dari istana kekaisaran Jing Yu. Baik tuanku, semua orang berdiri dan berteriak. Gerakan iblis bundar itu tidak lambat. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia segera mengambil tindakan. Orang-orang dari pengadilan abadi sudah berangkat menuju pintu delapan harmoni, jadi Su Yun pasti akan terlambat jika dia bergegas ke sana sekarang. Tapi itu tidak penting, Su Yun telah menjadikan kaitian sebagai penanggung jawab pintu delapan harmoni karena dia mengincar kemampuannya. Jika kaitian benar-benar tidak berguna, Su Yun tidak akan mempertahankannya. Di langit yang luas, tujuh pria dan wanita mengenakan jubah bersulam hitam dan coklat terbang dengan kecepatan tinggi. Ketujuhnya seperti tujuh garis cahaya bintang, menembus langit. Dengan sangat cepat, awan besar muncul di hadapan mereka. Awannya sangat tebal, dan ada lapisan cahaya kemasan menyelimuti kedua ujungnya. Di atas awan, ada banyak kuil daois yang indah, dan banyak makhluk abadi terlihat masuk dan keluar dari gedung. Ini adalah delapan harmoni sekte. Ketujuh dari mereka tidak berhenti sejenak pun. Mereka langsung mendarat di depan delapan harmoni sekte dan langsung masuk. Ketika para murid yang menjaga gerbang melihat ini, mereka semua tertegun sejenak. Mereka semua melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun, pria di depan ketujuh orang itu mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Di tangannya ada medali perintah, dan dia tidak melihat ke arah murid-muridnya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke depan dan berteriak dengan keras, pengadilan abadi sedang menjalankan misi, tidak ada yang diizinkan menghentikan saya. Saya ingin bertemu dengan penatua kaitian. Pengadilan abadi. Ketika para murid mendengar ini, mereka semua gemetar. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang-orang ini kemudian buru-buru masuk ke dalam. 1089 Setelah kaitian mengambil alih delapan harmoni sekte, dia bertanggung jawab atas semua urusan di sekte tersebut. Banyak orang yang mengetahui bahwa Empyrean empat lautan telah terbunuh, dan faktanya, ada banyak orang di sekte delapan harmoni yang berada di pihak Suyun. Bagaimanapun, tindakan forceas Empyrean memang memalukan. Namun, meski ada orang yang mendukung Suyun dan dipimpin oleh kaitian, bukan berarti mereka setia kepada Suyun. Mustahil bagi pil pengontrol jantung Suyun untuk didistribusikan kepada setiap orang di delapan harmoni sekte. Lupakan fakta bahwa alam iblis sejati tidak dapat menciptakan begitu banyak pil pengendali jantung, hanya tubuh Suyun saja yang tidak mampu mengendalikan begitu banyak keberadaan. Dia hanya akan memilih untuk mengendalikan pemimpin sekte dan menggunakan pemimpin tersebut untuk mengendalikan orang-orang di bawahnya. Jika pemimpinnya jatuh, maka akan sangat sulit untuk mengendalikan sekte tersebut. Suyun mengetahui logika ini, kaitian juga mengetahui logika ini, namun kaitian telah mengikuti Suyun untuk waktu yang singkat, dan sehubungan dengan master baru ini, dia kurang lebih memiliki pemahaman di dalam hatinya. Kekuatan Suyun jauh melampaui kekuatan Empirean Empat Laut, dan kekuatan yang dipegangnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan sekte delapan harmoni. Jika keberadaan seperti itu tidak mau mengikutinya, dia pasti tidak akan mengkhianatinya, karena jika dia marah, tidak ada yang bisa melindunginya. Kaitian tidak tahu metode apa yang dimiliki Suyun saat ini, namun dari berita bahwa pengadilan abadi akan segera tiba, kemungkinan mata-mata Suyun telah menyusup ke pengadilan abadi. Bagi seorang penggarap iblis yang memiliki metode seperti itu, bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan? Di dalam kuil, kaitian berdiri di tengah kuil, memandangi tujuh orang yang masuk dengan wajah penuh senyuman. Melihat mereka bertuju masuk, dia segera menangkupkan tinjunya dan naik untuk menyambut mereka. Para tamu terhormat dari pengadilan abadi telah tiba, kaitian gagal menyambut Anda. Maafkan aku, maafkan aku. Oh, bukankah ini Tuan Sen, saya tidak pernah mengira putra Anda akan datang berkunjung secara pribadi hari ini. Kaitian tersanjung. Hehehe. Elder kaitian, tidak perlu terlalu formal. Kami di sini hari ini karena ada urusan resmi yang harus kami hadiri. Mari langsung ke pokok permasalahan. Pria yang memimpin bernama Sen Ki berkata dengan ekspresi serius. Ketika kaitian mendengar ini, dia tertegun sejenak. Suaner dengan cepat tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, jadi ini urusan resmi. Aku ingin tahu urusan resmi apa yang kalian semua datangi ke Sekte Delapan Harmoni. Ini tentang kematian Master Sekte Delapan Kesatuan, Kemuliaan Ilahi Empat Lautan. Pria berambut pendek di garis depan mengeluarkan token abu-abu perak dari bagian dalam sabuk berwarna besi di pinggangnya dan menyerahkannya kepada kaitian. Dia berkata dengan suara yang dalam, pengadilan abadi telah secara resmi menyerahkan masalah ini kepada saya, Sen Tujuh, beberapa hari yang lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami bertuju akan bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini. Menyelidiki. Kaitian mengungkapkan ekspresi bingung dan bingung ketika dia bertanya, Sen Daren, apa maksudmu dengan ini? Bukankah Empyrean of the Four Seas milik Sekteku dibunuh oleh penduduk istana Kekaisaran Jingyu? Bagaimana cara mereka menyelidikinya? Bukankah Lin Yu Jing diundang ke pengadilan abadi? Mengapa Anda datang ke Delapan Sekte Persatuan untuk menyelidikinya? Kamu harus bertanya pada Lin Yu Jing. Setelah penyelidikan mendetail oleh pengadilan abadi, terbukti bahwa Lin Yu Jing bukanlah dalam pembunuhan Empyrean of the Four Seas, dia juga tidak ikut serta dalam masalah ini. Oleh karena itu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Penatua Kaitian mungkin telah tertipu oleh para penjahat itu. Mereka dengan sengaja membawa kepala Empyrean of the Four Seas ke istana Kekaisaran Jingyu, menciptakan ilusi bahwa Lin Yu Jinglah yang ingin membunuh Empyrean of the Four Seas. Segera, Lin Yu Jing dibebaskan dan kembali ke istana Kekaisaran Jingyu. Meskipun dia dibebaskan, dalam masalah ini belum ditemukan. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk menyelidikinya. Sen Tuju berkata tanpa ekspresi. Dibebaskan. Ketika Kaitian mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia menjadi marah. Bagaimana dia bisa dibebaskan? Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Jelas Lin Yu Jing yang mendambakan kekayaan delapan sekte persatuan saya dan ingin mencaplok delapan sekte persatuan saya. Itu sebabnya dia dibunuh. Bagaimana kalian semua bisa membebaskannya? Saya menolak untuk menerima ini. Delapan sekte persatuanku menolak menerima ini. Kalian semua harus memberiku penjelasan. Penatua Kaitian, tidak perlu bereaksi berlebihan. Alasan mengapa kami memutuskan bahwa Lin Yu Jing tidak bersalah adalah karena dia telah bekerja sama dengan kami. Bahkan ketika kami menggunakan teknik membaca pikiran padanya, dia tidak ada gunanya. Sen Tuju berkata dengan acu tak acu, saya yakin Tuan Kaitian tidak meragukan metode pengadilan abadi, bukan? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang metode penyelidikan kami atau proses penyelidikan, Anda dapat mengajukan banding ke pengadilan abadi kapan saja. Penguasa pengadilan abadi pasti akan menegakkan keadilan bagi Anda. Sen Tuju berbicara dengan kecepatan sedang. Namun, ketika Kaitian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Sen Tuju melihat sekeliling dan berkata dengan acu tak acu, Penatua Kaitian, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Saya harap Anda dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan saya. Apakah itu mungkin? Kaitian menjilat bibir bawahnya dan mengangguk, jika kalian semua memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Kaitian akan memberitahumu semua yang dia ketahui. Itu bagus. Sen Tuju memandang Kaitian dengan serius dan berkata, ketika Empyrean dari empat lautan terbunuh, Penatua Kaitian, di mana Anda saat itu? Aku, saya sedang berkultivasi dalam pengasingan pada saat itu. Saya dalam keadaan meditasi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kapan kamu keluar dari pengasingan? Tidak lama setelah Empyrean terbunuh. Tidak lama setelah Empyrean terbunuh. Sejak Anda terbunuh, bagaimana Anda mengejar pelakunya? Pelakunya dijebak oleh murid-murid Gerbang Delapan Harmoni dan tidak dapat melarikan diri. Saya ingin menangkapnya, tetapi dia sangat licik. Saya tidak tahu trik apa yang dia gunakan, tetapi dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Saya memimpin elit dari Gerbang Delapan Harmoni dan mengejarnya sampai keluar Istana Kaisar Jingyu. Karena pelakunya sudah terjebak, mengapa dia mengambil kepala Empyrean Forceas? Dalam keadaan seperti itu, bukankah hal itu tampak berlebihan? Mungkin dia ingin mengambil alih dan melapor ke Lin Yujing. Jangan sampai Lin Yujing tidak percaya bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Anda harus bertanya kepada Lin Yujing tentang hal ini. Kaitian tidak tahu alasannya. Kaitian berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia menjawab, kata-katanya secara tidak sadar memberitahu orang-orang di pengadilan abadi bahwa Lin Yujing adalah pelakunya. Lin Yujing sudah tidak bersalah. Kami tidak akan dapat menemukan apapun darinya. Penatua Kaitian hanya perlu menjawab pertanyaan kami dengan serius. Anda tidak perlu memikirkan hal lain. Shen Ki sepertinya langsung mengabaikan kata-kata Kaitian. Ekspresinya masih sedingin biasanya. Anda benar, tuanku. Kaitian tidak berani menentang orang-orang di pengadilan abadi. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan kepala menunduk. Mari kita kembali ke topik utama. Shen Ki berkata dengan acu tak acu, Lin Yujing telah diperiksa dengan teknik membaca pikiran dan telah ditentukan bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia juga memiliki keraguan dan alasan. Selain itu, ini tentang Anda, Penatua Kaitian. Dengar itu. Kaitian mengerutkan kening dan merenung. Setelah sekian lama, dia berkata, tidak ada salahnya memberitahuku, tuanku. Shen Tujuh menganggup dan berkata, setelah Lin Yujing memasuki pengadilan abadi, dia meminta untuk bertemu dengan Tuan Sun Li, mengatakan bahwa dia berharap Tuan Sun Li dapat menghukumu. Hukum aku, Kaitian terkejut, hukuman saya atas kejahatan apa? Berkolusi dengan penjahat, berencana membunuh yang mulia sekte tersebut, dan mencoba mengendalikan delapan sekte persatuan. Shen Tujuh berkata dengan ekspresi serius. Aku tidak bersalah. Kaitian segera berteriak, saya, Kaitian, setia kepada delapan sekte persatuan. Bagaimana saya berani berkomplot melawan yang mulia? Terlebih lagi, Lin Yujing lah yang menyakiti yang mulia. Dia tentu saja berharap saya akan menderita. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Saya harap Tuan Sun Li bisa mengerti. Saat dia berbicara, Kaitian sebenarnya mulai menangis dengan sedihnya. Dia langsung tergeletak di tanah dan meratap dengan keras, terlihat sangat bersalah. Saat itu, di Istana Kekaisaran Jingyu, dia juga berperilaku seperti ini. Konon, hal ini sempat membuat banyak orang tertarik. Diakini bahwa ketika Shen Ki pergi ke Gerbang Delapan Harmoni, dia juga telah melakukan penelitian pada Kaitian dan tidak terkejut dengan hal ini. Jika kamu ingin mengerti, bukan berarti tidak mungkin. Shen Tujuh tiba-tiba menatap Kaitian, dan suaranya perlahan-lahan semakin dalam. Pada saat itu, Lin Yu Jing sama seperti Anda. Dia menangis bahwa dia tidak bersalah, tetapi tanpa bukti, kami tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, dia menerima kami yang paling langsung dan metode yang efektif, yaitu membiarkan kita menggunakan teknik membaca pikiran padanya untuk membaca pikirannya. Jika dia memiliki motif tersembunyi, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Setelah kami menggunakan teknik tersebut, yang kami baca adalah dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan dia tidak berkomplot melawan penguasa surgawi empat laut. Penatua Kaitian, jika Anda benar-benar tidak berkomplot melawan penguasa surgawi empat laut, dan Anda benar-benar tidak bersalah, maka saya yakin Anda melakukannya tidak keberatan kami menggunakan teknik membaca pikiran padamu, kan? Shen Tujuh berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, wajah Kaitian langsung menjadi pucat. Upil matanya membesar beberapa kali. Dia terkejut dan melihat ke arah Shen Tujuh. Setelah beberapa saat, dia tampak sadar dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan Shen, apa? Apa maksudmu? Teknik membaca pikiran, bukankah itu hanya teknik yang luar biasa? Bagaimana keadaan pikiran seseorang bisa diintip oleh mereka? Mengesampingkan fakta bahwa Kaitian tidak bersalah, jika kami membiarkan Anda membaca pikirannya, bukankah rahasia delapan harmoni sekte yang tersembunyi di hati Kaitian akan bocor? Penatua Kaitian, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Shen Tujuh sepertinya mengharapkan Kaitian mengatakan ini. Dia langsung mengeluarkan botol kaca transparan dari tas luar angkasa indah yang tergantung di pinggangnya. Botol itu berisi cairan berkilau, membuat botol itu terlihat jernih. Ini adalah air penghapusan. Penatua Kaitian, jika Anda tidak bersalah setelah teknik membaca pikiran, saya akan segera meminum air ini dan menghapus ingatan saya. Tidak peduli rahasia apa yang dimiliki delapan harmoni sekte, saya akan melupakannya sepenuhnya. Jadi, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Shen Tujuh menatap Kaitian dengan serius. Ah! Kaitian tercengang. Dia mungkin tidak menyangka Shen Tujuh memiliki tipuan seperti itu. Pengadilan abadi sebenarnya memiliki sesuatu seperti air penghapusan. Melihat ekspresi ragu-ragu Kaitian, Shen Tujuh mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Penatua Kaitian, apakah Anda masih memiliki kekhawatiran? Ini, ini. Dewa Surgawi Empat Laut adalah pemimpin sebuah sekte dan sekte delapan harmoni bukanlah sekte kecil biasa. Kematian Dewa Surgawi bukanlah masalah kecil bagi dunia abadi. Pengadilan abadi sangat prihatin tentang hal itu. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain menggunakan teknik membaca pikiran. Saya harap Penatua Kaitian dapat secara aktif bekerja sama dengan kami. Jika tidak, kami hanya dapat mengambil tindakan tegas. Saat ini, suara Shen Tujuh tiba-tiba menjadi dalam. Matanya sedikit dingin saat dia menatap Kaitian. 1090 Sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui seperti apa metode pengadilan abadi, karena mereka yang telah melihatnya, tidak dapat mengatakan metodenya, atau tidak berani mengatakan metodenya. Bahkan kekuatan pengadilan abadi adalah konsep yang sangat umum di hati banyak makhluk abadi. Kaitian tidak tahu banyak tentang metode pengadilan abadi, tapi dia mengerti satu hal. Dia saat ini dan bahkan delapan harmoni sekte tidak dapat melawan pengadilan abadi, dan bahkan tujuh orang di depannya tidak dapat menghadapinya. Mendengar kata-kata Shen Ki, Kaitian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Shen Ki menatap Kaitian, lalu mundur setengah langkah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Kaitian, Shen Ki telah mendapatkan izin dari pengadilan abadi, dan tidak memerlukan izin Anda untuk menggunakan teknik membaca pikiran. Baik Anda setuju atau tidak, itu tidak masalah. Baiklah, jangan bicara lagi, ayo mulai. Dengan itu, Shen Ki melambaikan tangannya, dan dua orang segera keluar dari belakangnya. Masing-masing dari mereka mengulurkan tangan, dan menekan bahu Kaitian. Shen Ki jelas tidak berencana membuang-buang kata-kata lagi, dan berencana untuk langsung menjatuhkannya. Kaitian terkejut, dan segera mundur, menghindari tangan besar yang bergegas ke arahnya, dan menjauh dari dua orang yang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia berteriak, Tuan Shen Ki, tidak peduli siapa itu, masalah hati tidak dapat dengan mudah diintip. Mengapa pengadilan abadi Anda begitu sulit hari ini? Apakah ini cara pengadilan abadi melakukan sesuatu? Pengadilan abadi hanya mencari keadilan, dan tidak perlu mempedulikan hal lain. Tuan Kaitian, mengapa Anda menghindar? Mungkinkah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Shen Ki memandang Kaitian dan berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan bersalah. Mungkinkah orang-orang di pengadilan abadi hanya tahu cara berspekulasi? Jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, mengapa Anda tidak menerima ujian teknik membaca pikiran kami? Tidak peduli siapa itu, aku khawatir mereka tidak akan mau membiarkan orang lain mengintip ke dalam hati mereka, kan? Tapi Lin Yu Jing tidak keberatan. Anda. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, cepat bergerak, bayar Kaitian dulu, apakah dia ada hubungannya dengan kematian penguasa langit empat laut atau tidak, aku akan tahu. Shen Ki berteriak. Iya. Empat orang lainnya di belakangnya segera bergegas keluar dan mengepung Shen Ki. Mereka berenam mengelilinginya membentuk busur, dan masing-masing menggunakan kekuatan penuh mereka. Ekspresi mereka serius, dan mereka tidak berani gegabuh. Ketika dia merasakan aura yang dekat dengan tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh, jantung Kaitian hampir melompat keluar dari dadanya, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Kapan dia pernah menghadapi begitu banyak ahli sendirian? Di masa lalu, selalu ada Forceas Empyrean yang memimpin. Meskipun dia seorang tetua, dia hanya bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, dan bahkan jika dia mengikuti Su Yun bertarung kemana-mana, ketika menghadapi ahli yang sulit dikalahkan, masih ada Xing Bai, Wei Ming, dan ahli lainnya yang harus ditangani. Dengan mereka. Meskipun kemampuan tempur Kaitian bukan yang terkuat di antara para pemimpin sekte abadi, dia adalah yang paling cerdik. Kenam orang dari pengadilan abadi semuanya ahli. Jika dia melawan mereka secara langsung, Kaitian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa mundur. Namun, Tian Tian tidak lupa memanfaatkan keunggulannya. Dia berteriak keras, teman-teman, laki-laki, membantu, buru-buru. Suara itu menyebar sangat jauh dan semua murid di sekitarnya mendengarnya. Dengan demikian, sejumlah besar murid dari delapan sekte persatuan bergegas tanpa henti. Lebih tua, apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Siapakah orang-orang ini? Kelilingi mereka. Titik. Para murid menerobos masuk ke area utama. Ketika mereka melihat tujuh orang dari pengadilan abadi, mereka segera mengaktifkan ki abadi mereka dan menatap tamu tak diundang itu. Tanpa berpikir panjang, Kaitian membentak, hancurkan mereka. Iya pak. Para murid berteriak, dan mereka semua menerkam ke depan. Di mata orang lain, ini adalah tugas seorang murid, tetapi di mata banyak murid, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Ada ratusan orang di sekitarnya, tapi Senki menutup mata terhadap mereka. Dia diam-diam mendengus dan berkata dengan acu tak acu, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan kami hanya dengan murid-murid dengan kultifasi rendah ini? Penatua Kaitian, sepertinya Anda tidak memahami pengadilan abadi dengan baik. Saat suaranya jatuh, Senki tiba-tiba menjentikan jarinya, dan cincin di jari telunjuknya tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Lingkaran-lingkaran cahaya biru muda langsung keluar dari permata seukuran ibu jari di atas cincin, menyebar ke segala arah. Para murid yang mendekati mereka semuanya tertutup oleh lingkaran cahaya, dan semua gerakan mereka terhenti tiba-tiba. Tubuh mereka menegang di tempat, dan mereka benar-benar seperti patung, tidak bisa bergerak. Apa? Kaitian menjadi pucat karena ketakutan. Enam orang lainnya menyerangnya lagi. Pada saat ini, empat dari mereka sedang menyerangnya, sementara dua lainnya dengan cepat membuat segel tangan, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan seni abadi yang luar biasa. Kaitian terus mundur, tetapi area utamanya begitu besar sehingga dia tidak punya tempat untuk mundur. Kaitian berpikir untuk melawan, tetapi perlawanan tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa mengandalkan metode lain untuk bertahan hidup. Dia awalnya berpikir bahwa murid-murid ini sedikit banyak dapat menunda lawannya, dan memberinya waktu untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Shen Qi dan yang lainnya menjadi begitu kuat. Dong! Pada saat ini, perut Kaitian tiba-tiba dipukul, dan dia langsung terlempar ke belakang. Dengan, Bang, dia menghancurkan dinding area utama, memecahkan penghalang, dan terus terbang keluar. Tapi sebelum dia bisa terbang jauh, penutup tembus pandang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan dia ditarik kembali dengan paksa. Pada saat ini, Kaitian seperti bola lumpur yang diremas dengan santai, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para ahli dari pengadilan abadi ini. Begitu dia ditarik kembali, dua orang dari pengadilan abadi menekannya ke tanah, dan pada saat yang sama, menyuntikkan Qi abadi ke dalam tubuhnya, menyegel semua sekte abadi di tubuhnya, sehingga dia tidak bisa melakukannya. Menolak lagi. Tubuh Kaitian bergetar beberapa kali, dan dia berteriak dengan keras, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia tidak dapat mengubah apapun. Shen Qi mungkin sudah memikirkan cara untuk mengambil tindakan. Itu adalah dengan langsung menggunakan metode yang kuat untuk memeriksa Kaitian. Hanya metodenya sendiri yang tidak bisa menipunya. Shen Qi menatap Kaitian, Yang Qi abadinya tersegel sepenuhnya, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Tunggu-tunggu. Pada saat ini, Kaitian, yang terus-menerus berjuang, tiba-tiba berteriak. Shen Qi tidak meminta enam orang lainnya untuk berhenti. Dia berjalan perlahan di depan Kaitian, dan berkata dengan tenang, Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Aku.aku bersedia.aku bersedia bekerja sama denganmu, menerima, menerima tes membaca pikiran, Tolong jangan segel, Meridian abadiku, kata Kaitian sambil terengah-engah. Pada saat ini, bahkan berbicara pun terasa sangat berat baginya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mengatakan hal seperti ini saat ini? Shen Qi berkata tanpa ekspresi. Kemudian, dia langsung mengangkat tangannya dan mengumpulkan Qi abadi yang padat. Dua sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari kakinya, yang perlahan naik dan berkumpul di perutnya. Kemudian, dengan Swash ia langsung berkumpul di atas kepalanya, seolah-olah akan menembus tengkoraknya dan menembak ke langit. Namun, pada akhirnya, cahaya itu tenggelam, perlahan bergeser, turun, dan akhirnya berkumpul di matanya. Dia membuka matanya yang berwarna-warni, menatap Kaitian yang tertunduk dan tertekan di tanah, dan garis pandangnya bergerak menuju hatinya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Kaitian memiliki perasaan aneh yang dilihat oleh lawannya, dan perasaan ini semakin kuat. Dia membuka matanya lebar-lebar ketakutan, menatap Senki, dan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia takut begitu garis pandangnya berpindah ke hatinya, pikirannya akan terlihat sepenuhnya. Setelah pengadilan abadi mengkonfirmasi kejahatannya, mungkin dalam beberapa hari, para ahli pengadilan abadi secara pribadi akan datang untuk membersihkan delapan sekte persatuan. Kali ini, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kaitian tiba-tiba menutup matanya, dan berpikir dengan putus asa. Suara mendesing. Tepat pada saat kritis ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba bergema. Suara yang memekakkan telinga sepertinya benar-benar menembus telinga seseorang. Panas yang tak bisa dijelaskan langsung menyelimuti seluruh tubuh Kaitian, dan menjadi semakin panas. Pada saat ini, seolah-olah setiap napas yang dihirupnya seperti nyala api. Kaitian tidak dapat menahan panas ini, dan dia tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa langit di atasnya langsung meleleh oleh suhu tinggi, dan magma yang menakutkan langsung jatuh, dan di dalam magma itu, ada pedang seputih salju. Awan keberuntungan. Dan bila pedang ini, langsung diarahkan ke jantungnya. Ah! Kaitian berteriak ngeri, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, pemandangan seperti itu muncul, dan pertahanan psikologisnya hampir runtuh seketika. Ini hampir seperti mencium sabit malaikat maut. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya abu-abu datang dari samping, dan mengenai bila pedang putih itu dengan akurat. Bila pedang itu menyimpang, dan menembus tanah di samping Kaitian, dan kekuatan pedang itu segera mengalir ke tanah. Bang! Ledakan mengejutkan menyebar, dan semua orang di tubuh utama terlempar, dengan tingkat cedera yang berbeda-beda. Kaitian langsung dikirim terbang, dan jatuh tidak jauh, terluka parah. Enam orang dari pengadilan abadi tidak bereaksi tepat waktu, dan mengambil sisa kekuatan pedang, dan semuanya berlumuran tanah. Tubuh utamanya hancur, dan pemandangannya berantakan. Siapa ini? Beraninya kamu begitu sombong di depan orang-orang dari pengadilan abadi? Senki sangat marah, dan dia berteriak dengan dingin. Dia melihat ke tubuh utama, dan melihat beberapa berkas cahaya jatuh dari atas, dan beberapa sosok muncul. Jangan pedulikan orang-orang dari pengadilan abadi, bunuh Kaitian, dan kembali melapor, cepat! Teriakan samar-samar terdengar, dan sosok-sosok ini secara seragam bergegas menuju Kaitian, yang terbaring di tanah. Kamu ingin membunuh Kaitian? Apa menurutmu kami hanya hiasan? Lindungi Kaitian, tangkap orang-orang ini hidup-hidup. Teriak Senki. Iya. Enam orang lainnya menjawab dengan lantang. Tangkap hidup-hidup. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mendengus dingin. Orang yang memegang pedang putih panas langsung mengabaikan Senki dan yang lainnya, dan berbalik, bergegas menuju Kaitian, seolah-olah hanya ada dia dan Kaitian di sekitarnya. Dan orang-orang yang tersisa pergi menghadapi orang-orang dari pengadilan abadi. Meskipun hanya ada empat orang, masing-masing dari mereka sangat kuat. Senki tidak bergerak, dan kenam orang itu menghadapi tiga lainnya. Namun, enam orang dari pengadilan abadi merasa seolah-olah mereka sedang berlari menuju gunung besar, dan tekanan yang semakin kuat membuat mereka sulit bernapas. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.